Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Pores Cimahi Membongkar praktik penjualan sekaligus oplosan daging celeng yang menyerupai daging sapi Tersangka merupakan pasangan suami istri asal pada larang Sejak 2014, mereka memasarkan ke sejumlah pelanggan Di antaranya tukang baso dan rumah makan di sejumlah daerah Praktik penjualan daging oplosan babi dan daging sapi berhasil dibongkar Satuan Reserse Kriminal Pores Cimahi Yang ternyata dilakukan sepasang suami istri asal pada larang Dalam gelar perkara yang digelar Rabu Petang kemarin Terkuak pasangan suami istri Rudy dan Titin Sumarni menjadi otak dalam kasus tersebut Dan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya Yang berprofesi sebagai pedagang baso serta pemilik rumah makan Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda Rudy dan Titin ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan pada larang Kabupaten Bandung Barat Sekaligus menjadi tempat praktik oplosan Sementara pelaku lain masing-masing dadan, kemudian ujang dan jana Ditangkap di wilayah Cianjur, kemudian Tasikmalaya dan Purwakarta Siapa yang mempunyai ide untuk menjual daging celeng ini? Ibu, kamu kuaminya diajak? Dari sejak kapan, Bukarian? Dari 2014 ya Kenapa, Bu? Kenapa kok Ibu menjual daging celeng, ditanya? Dari yang hilang, Pak, teman-teman misal Enggak hilang, kenapa? Hidang, kenapa? Awalnya kenapa, Bu? Karena murah atau gimana? Semuanya, karena murah Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 12 kg daging babi hutan atau celeng 120 kg daging sapi impor Beberapa dus daging oplosan seberat 20 kg Kemudian 3 mesin pendingin Pelaku menjual daging sapi oplosan seharga Rp60.000 per kilogramnya ke sejumlah pelanggan Praktek tersebut terbongkar berawal dari kecurigaan terhadap rumah kontrakan yang dijadikan tempat penampung babi hutan dari pemburu 2020 Satestrim Pores Cimahi, Dipiminkas Saresim dan juga Kani Ranmor melakukan penangkapan Terhadap terduga penjual daging celeng Yang dicampur atau dioplos Dengan daging sapi Ketika diamankan, sepasang suami istri dari daerah Padalarang mengakui bahwa tindakan ini atau perbuatan ini sudah dilakukan sejak dari tahun 2014 Yang bersangkutan memiliki 4 orang pelanggan Yang pertama di daerah Purwakarta Dengan pemesanan sebanyak 70 kg per bulan Yang kedua di daerah Tasik Malaya Dengan penjualan sebanyak 30 kg per bulan Yang selanjutnya di daerah Cianjur juga 30 kg Dan juga di daerah Bandung rumah makan Ini sebanyak 40 kg per bulan Dan keempat rumah makan ini Di antaranya juga ada penjual baso Ini mengetahui bahwa daging yang dibeli tersebut adalah daging celeng atau daging babi Mengapa? Karena daging babi ini harganya lebih murah dibandingkan dengan daging sapi Daging babi yang ada atau daging celeng Dicampur dengan daging sapi dioplos Dijual atau diperjualbelikan dengan sengaja Seolah-olah itu adalah menjadi daging sapi Untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat dan petugas Daging oplosan yang dijual Rudy dan titin ke pelanggan Kemudian diolah menjadi baso ataupun masakan daging menyerupai sapi Para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara Dan dikenakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Algi Muhammad Gifari, Bandung TV